Pemirsa kondisi cuaca yang tidak menentu membuat lokasi TPS di Borodjambi terendam banjir. Dari semula yang terdata 179 TPS, per hari ini ada penambahan lokasi TPS yang terendam banjir, yakni 12 TPS. Sehingga total lokasi TPS yang terendam banjir mencapai 192 TPS di wilayah Borodjambi. Masih banyaknya desa-desa di Kabupaten Borodjambi yang terendam banjir akibat luapan soga batang hari serta faktor cuaca yang tak menentu membuat sejumlah lokasi TPS di Borodjambi ikut terendam banjir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Borodjambi telah menerima laporan dari PPK bahwa dari 179 lokasi TPS yang terendam banjir, saat ini bertambah menjadi 12 lokasi TPS yang terendam banjir. Disampaikan oleh Ketua KPUD Borodjambi, Almutakin, pihak PPK telah melaporkan beberapa lokasi TPS di sekedar terendam banjir. Dan diikuti sebelumnya ada 179 lokasi TPS yang juga terendam. Sehingga ada penambahan 12 TPS lagi yang terendam. Jika tidak memungkinkan masyarakat untuk mencobos, maka TPS akan dipindahkan ke tempat yang tinggi. Nanti akan disosialisasikan kembali. Ada 179 dari 1.290 TPS, ada 179 yang terendam banjir. Hasil laporan dari masing-masing PPK itu ada penambahan 194 dari 179 jadi 194. Berarti ada penambahan 12 TPS yang terendam. Itu ada yang apung? Yang apung itu di daerah Manismato. Di Manismato itu kan ada dua TPS itu. TPS satunya itu di Dermaga itu. TPS duanya itu di SD.